Jika Seninpon dapat memanfaatkan kecerdasannya dan berada di sekeliling orang yang tepat Maka karakternya akan bagus dan disegani banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita Yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya Dan insya Allah kepada kita semuanya Sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Watan yang ada dalam kitab Rimbon Jawa Oleh masyarakat Jawa Digunakan sebagai alat untuk memprediksi masa depan seseorang Karena dari Watan tersebut Kita bisa mengetahui kepribadian seseorang Dan memprediksi bagaimana masa depannya Watan merupakan perpaduan hari dalam kalender Masehi Dan pasaran dalam kalender Jawa Pada kalender Jawa dalam satu bulan ada lima pasaran atau pekan Pada masing-masing hari Yaitu Pon, Kliwon, Pahing, Wage, dan Legi Bisa kita ambil contoh seperti Senen Pon, Senen Kliwon, Senen Pahing, Senen Wage, dan Senen Legi Begitu pula dengan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad Itulah mengapa terdapat 35 Watan yang tercantum dalam Rimbon Jawa 35 Watan itu dihasilkan dari 7 nama hari dengan 5 nama pasaran Dari 35 Watan yang ada dalam Rimbon Jawa Ada 5 Watan berkelimpahan rezeki dan beruntung Dan yang paling disayangi oleh Dewi Rezeki Inilah 5 Watan paling disayangi Dewi Rezeki Dalam hidupnya berkelimpahan rezeki dan selalu beruntung Untuk yang pertama adalah Ahad Wage Neptun Watan Ahad Wage adalah 9 Merupakan perpaduan antara hari Ahad Neptunya 5 dan Wage Neptunya 4 Watan ini berada pada lakuning angin Yang berarti bisa menjadi petunjuk orang-orang di sekitarnya Watan Ahad Wage ini juga dibawah naungan wasesah segoro Yang artinya rezekinya seluas lautan Watan ini juga merupakan sosok yang ceras, pendurut, jarang marah Tahu caranya menghibur orang lain dan ingin lebih unggul dari woton lainnya Inilah yang memicu semangat Ahad Wage mendapatkan keberhasilan dan rezeki melimpah Sehingga sangat disayangi oleh Dewi Rezeki Untuk yang kedua yaitu Senin Pon Neptu Senin Pon adalah 11 Merupakan perpaduan antara hari Senin Neptunya 4 dan Pon Neptunya 7 Menurut primbon Jawa Watan ini merupakan tipe orang yang cerdas, kreatif, dermawan, penuh asih Namun suka memandang rendah orang lain Jika Senin Pon dapat memanfaatkan kecerdasannya Dan berada di sekeliling orang yang tepat Maka karakternya akan bagus dan disegani banyak orang Senin Pon juga berada di bawah naungan wasesah segoro Yang artinya rezekinya seluas lautan Baik budi pekertinya dan selalu beruntung Maka tidak heran Jika Senin Pon menjadi salah satu kesayangan Dewi Rezeki Kemudian yang ketiga yaitu Senin Wage Neptu dari Senin Wage adalah 8 Merupakan perpaduan hari Senin Neptunya 4 dan Wage Neptunya 4 Menurut primbon Jawa Watan Senin Wage merupakan sifat suka menolong tanpa pamri Tidak munafik apa adanya Dan tidak suka mencari perhatian dan pujian dari orang lain Senin Wage rezekinya akan mengalir terus-menerus Baik bisnisnya maupun usahanya Karena berada di bawah naungan tunggak semi Maka akan berlimpah dan beruntung Kemudian yang keempat adalah Selasa Pon Neptu Selasa Pon adalah 10 Merupakan perpaduan antara hari Selasa Neptunya 3 Dan Pon Neptunya 7 Menurut primbon Jawa Watan Selasa Pon mempunyai sifat sanggar waringin Dan di bawah naungan tunggak semi Sanggar waringin yang berarti mempunyai sifat teduh dan berjiwa penolong Orang yang lahir pada Selasa Pon juga mempunyai ingatan yang sangat kuat Dan suka menolong orang-orang yang kesusahan Sedangkan tunggak semi berarti berkelimpahan rezeki dan selalu beruntung Inilah bertanda Dewi rezeki selalu menyayanginya Kemudian yang kelima adalah Selasa Wagi Neptu Beton Selasa Wagi adalah 7 Merupakan perpaduan antara hari Selasa Neptunya 3 Dan Wagi Neptunya 4 Menurut primbon Jawa Beton ini mempunyai lapuning bumi dan mantri sinar roja Dan di bawah naungan satria wibowo Laguning bumi berarti sangat sabar dan amanah Suka mengalah dan bisa melindungi sesama Sedangkan mantri sinar roja berarti mampu mengerjakan sesuatu dengan baik dan bersungguh-sungguh Dan satria wibowo sangat mudah dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan dimuliakan Makanya Beton Selasa Wagi menjadi kesayangan Dewi rezeki Sehingga berkelimpahan rezeki yang tiada henti Demikianlah review dan prediksi lima beton Paling disayangi Dewi rezeki dalam hidupnya Berkelimpahan rezeki dan selalu beruntung Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri saya pribadi Kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan Dan jangan lupa sedangkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya Andang Gunawan Di video saya selanjutnya Wallahul mu'afiq ila akwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton